Di tengah pandemi COVID-19, beragam cara dilakukan warga demi mendapatkan penghasilan. Masyarakat bahkan ada yang harus rela mengorbankan sesuatu demi menunjang kebutuhan sehari-hari. Seperti hal yang dilakukan pria di Provinsi Jawa Barat bernama Jajah, Ia memanfaatkan pekarangan rumahnya di Desa Lebakerang, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, untuk budidaya ikan lele. Jajah mengaku jika usaha ikan lele miliknya berawal dari modal 2 juta yang ia tabung dari tahun 2020 silam. Hasil tabungannya untuk membeli indukan lele dan terpal. Jajah menambahkan ia terbentur dengan modal. Ia berharap semoga pemerintah memperhatikan usaha mikro kecil menengah yang ia miliki. Masalah kendala di sini soalnya cuma dua sih sebetulnya. Satu tempat, dua modal. Modalnya maksudnya itu buat pakannya itu yang bikin susah. Terus tempat juga harusnya kan tempatnya lebar. Tapi keadaan cuma segini ya udah sebenarnya jalaninnya ini aja gitu. Seharusnya harusnya lebar, harus beberapa kolam. Ini termasuk jenis lele apa, Pak? Ini jumbo, jumbo. Mudah-mudahan sih kalau dari pemerintah ya diperhatikan. Untuk pengusaha kecil-kecil begini supaya ada kemajuan lah untuk masa depannya gitu. Dan untuk pemerintah Lebakerang Tipi yang butuh bibit ikan lele, silahkan datang ke Desa Lebakerang Kecamatan Ciuaru, Kabupaten Kuningan. Pak Jajah menjual bibit ikan lele berkualitas baik tentunya. Terima kasih. 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 Terima kasih.